Anak bukannya nolak tugas dari Antum, tapi... Fasar Makmur saat ini sedang genting. Genting gimana? Gua barusan dari sana. Kagak ada hape-hape. Gak ada dong. Iya. Pimisyen hape-hape-hape boleh gak? Monganje hape saya sama tahu aja ada. Ayo deh. Nah ini, ini HP saya. Mas, makasih mas ya. Nih kan, untung mas, saya nyari terus, kalau nggak pasti abang ini bilang, nggak ada terus, nggak ada terus, iya kan bang? Aduh mama sayangnya, ini mati kau apa? Saya tidak mungkin ambil barang yang bukan punya saya, jadi kau jangan asal nudu. Bang, bang, bang. Eh lepas, lepas. Bang Udia, sabar. Marah aja kamu, ini buktinya. Permisi. Bang Udia, bang. Siwa mama, saya tidak mungkin ambil-ambil dia punya barang. Mungkin cuma salah paham doang, bang. Ya. Allahus somat, lam yalit wa lam yulat wa lam yakullahu kufuan ahad. Bismillahirrohmanirrohim. Kul aujubirobbinnas. Malikinnas. Ilahinnas. Mingsarilwaswasilhonnas. Alaji waswisufisudurinnas. Minal jin natiwanas. Eh. Bang Opi. Assalamualaikum. Waalaikumsalamet. Lagi ngaji? Iya bang Opi. Lumben lo. Bagus, bagus. Terusin dah. Saya lagi sedih bang Opi. Gundah gulana. Karena kata bang Tomi, bagusnya saya harus dekatkan diri sama Allah. Makanya, saya jadi sering-sering baca jus ama. Biar hati saya tenang, dan gak gundah gulana lagi. Cakep tuh. Terus kiasu siapa yang jagain? Itu si aman bang Opi. Kan ada si ajat yang saya udah WA. Ajat? Iya. Astagfirullahaladzim. Eh. Kok istighfar bang Opi? Lu kan ngaji buat ngobatin hati lu yang bunda gulana. Supaya tenang. Kalau begini caranya mah, lu bikin hati lu tenang, tapi orang lain lu kagak tenang. Lu pikir si ajat, kagak punya kios. Gak jagain kios lu sendiri. Lu kalau begini, dapetnya dosa. Bukan pahala. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh ya. Lu balik lagi kios. Ya bang Opi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jangan ke pasar makmur dulu. Sampai situasi aman baru kita kesana. Tapi Wan, kita kan harus bersihkan musolahnya Wan. Yaudah. Kalau gitu Antum aja sendiri yang sana. Dia sih gak mau ngorbankan diri Ana. Kalau salah sasaran, kena timpuk batu atau apa gimana. Kalau Ambu kesana sendiri, nanti kalau Ambu kenapa-napa, Wan Faruk yang repot. Ayo. Ayo. Antum gak usah ngomong bisa gak? Ana kan gak minta Antum untuk berpendapat. Diam aja deh. Skut. Suladab Antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betulah ini. Gue minta tolong sama lu berdua. Iya. Ini lu tolong kasih ke Bondani Makmur. Tadi gue lupa bawa. Lu bilang aja dari gue ya. Maaf nih gue ngelepetin lu berdua nih. Alapun ya Bang Apoi. Ana bukannya nolak tugas dari Antum. Tapi, Fasar Makmur saat ini sedang genting. Genting gimana? Gue barusan dari sana. Kagak ada hape-hape. Bener Bang Apoi. Ya. Kamu tuh kemana aja sih? Dagang ditinggal-tinggal. Tadi ada pembeli tuh. Emang ajat gak kesini Bu Ani? Kan dia udah sewek ah. Enggak. Lagian kamu tuh gimana? Nilang-nilang mulu. Niat dagang apa enggak? Niat Bu Ani. Tadi saya lagi sedih. Saya tadi. Loh. Kok gamis yang saya kasih diganti Bu Ani? Abis. Nanti kalo ketemu Wimik jadi nyinyin-nyiniran. Yang ada saya numpuk dosa. Tape ah. Debat mulu sama dia. Apa? Itu aja mau nangis. Gua nih emang gak yuhu. Udah sana-sana. Guna. Bakit? Guna sedot. Guna sedot. Betul bang Apoi. Pasar marmur itu kaya mau-frang lagi. Ana sama Irman nalihat bang gonrong itu latihan fukul-fukul samsak. Kaya mau mukulin orang begitu. Yuh mana bang Apoi? Seperti nyo abang gonrong berang. Garang Apoi. Marah. Ini bang Apoi ya? Lu berdua jangan suku Jon dulu. Mau gak lo di suku Jonin? Enggak. Kita gak suzon. Cuman memang dari pengalaman Ana selama Ana bertugas di pasar makmur. Ya bang gondrong itu latihan... Latihan kalo hanya akan ada kejadian penting dan peristiwa besar. Kalo engga gak akan latihan. Sudah boleh. Sekarang Beto sudah tugas selesai dan Beto harus pergi dulu boleh. Assalamualaikum. Bule kan belum selesai ngomong. Mas Kampleng. Maturnuhun ya. Mas Kampleng harus selalu tetap menjadi yang seperti ini. Mas Kampleng harus menjadi laki-laki sepeda. Sepeda apa tuh? Lelaki baik. Jangan lupa Mas Kampleng harus selalu membantu sesama. Jangan lupa Mas Kampleng itu harus selalu berlaku adil. Berlaku jujur. Jangan lupa juga Mas Kampleng itu harus saling menghormati. Toleransi. Tenggang rasa. Kepos lira. Siap Bule. Kalo begitu Beto perwisi dong. Assalamualaikum. 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 Is. Ismet. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Gua WA lu. WA? Iya. Nggak ada WA dari kamu Is. Masa sih? Ternyata nggak terkirim Jad. Kayaknya kuota kau udah abis. Ah. Payoye. Apaan tuh? Payah kamu ah. Ayo makan dulu. Belum. Laper gue. Ayo makan yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waah. Buat gue nih ah. Tahu aja kalo gue belum makan. Alhamdulillah. Buat gue mana? Cafe-nya lu gak tertentu. Lu nggak beliin gue. Gua juga belum makan. Cuma pilih kasih sih. Sorry Tom. Saya belinya cuma satu. Terus? Tom. Bagi dua aja sama gua. Vi. Stop. Ini bukan masalah ketoprak ini dibagi dua apa. Bagi tiga, bagi empat. Kagak peduli gue. Ya. Kalo ketoprak mah gerobak-gerobaknya juga bisa gue beli. Masalahnya si Pak Ang ini udah ngelupain gue. Bebi. Tau gak? Gue ini selalu memikirkan die. Bahkan dalam tidur gue. Yang gue impiin tuh die. Gue mimpiin masalah-masalah depannya die. Ampe-ampe gue lupa sama masa depan gue sendiri. Elah lu. Lebay. Iya maaf. Maaf. Saya juga sebenernya gak niat beli itu. Oh? Jadi lu kagak niat juga beli topraknya buat gua? Wah parah lu ah. Lebay. Tidak. 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 Tidak.